Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam konten video Youtube yang satu ini kita sengaja mengambil tema toleransi antarumat beragama yang kebablasan Supaya Anda tidak gagal paham, supaya tidak batal paham Sebaiknya Anda simak, Anda tonton secara seksama dari awal hingga venis atau jangan di skip Di sebuah kampung yang tidak seberapa luas dan kampung tersebut bersebelahan dengan hutan Ada dua versi agama, yang pertama agama Kristen Protestan dan agama Islam Ada pun agama Kristen Protestan yang ada di kampung ini pun terbagi dua Tentunya di kampung yang tak seberapa luas ini pun ada dua buah gereja Konon kedua gereja tersebut sudah berbeda budayanya Nah teman-teman pada kali ini Ini kita mampir di sebuah warung yang ada di kampung Pancasila Kampung keuangan Rejo Kampung keuangan Rejo Kok ini rodok pahit ya mbak Kecamatan, Kali Tidu, Keluran, Leran Kecamatan, 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 Orang ngomong-ngomong bikin ini kota-kota setelah nopengnya koliknya kok lagi sepiasa tunggu akan senyakeng madem itu nih gue ini ke GPB oh GPB ini kenapa gereja Pantai Kosta di bagian barat terus Tunggalnya GKJTU Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Oh sebelah pun diri Oh lulusnya kan banyak ada jalan-jalan lulusnya ada jalan lagi Oh jadi ada dua gereja soalnya kalau kan buat mudeng-mudeng konekrijo lurus di Genevieve ya alirannya sama cuma kadang kalau GKJTU nya lebih ke bahasa Jawa tetapi masih satu jamaah ya kayak semisal Islam ya masih NU cuma kalau yang GPB bahasa Indonesia tapi kalau dikasih itu lebih pakai bahasa Jawa Oh coro Islami versi ke Jawa iya seperti itu versi kental dengan bahasa Arab nah teman-teman Mbak ini adalah salah satu dari apa itu saudara kita yang penganut agama Kristen Mbak Sopo Mbak Mbak Ayu Mbak Ayu namanya Ayu gitu ya Mbak ya jadi kalau teman-teman suatu misal datang ke kampung ini Monggo mampir dulu di warungnya Mbak Ayu ya ngobrol-ngobrol Mbak Ayu enak diajak bicara cara menjelaskannya pun lugas ya gampang dipahami Mbak oh masih ada percaya-percaya Mbak Dukun gitu ya tapi lihat yang masalah kecaya Dukun itu yang Islam sebanyak juga dari kalangan Islam itu yang mengatas mengatasnamakan Islam tapi sebenarnya dia itu adalah perdukunan itu dikatakan tata cara ibadahnya enggak sama tapi kesamaannya apa Mbak ya kesamaannya kalau doa ada yang sama-sama kitab inginnya juga sama kitab inginnya sama kesamanya itu kalau selebihnya kurang paham juga mungkin gerakan doanya itu ada agak bedaannya mungkin yang pakai apa itu Mbak Yusin oh ya kayak gitu juga sama kalau di katolik kan ada yang kita bersujud di katolik ada tapi kalau di Kristen protestanya sendiri enggak ada enggak ada ya cuma mungkin tepuk tangan juga aja diri buku awis juga aja mungkin bapaknya kalau berkenan Monggo ke parengan tempatnya di desa Cengkong bisa Sampun sudah sudah kan disana kerjanya sekarang ada tiga Pak kan saya basal dari sana juga oh saking Cengkong juga menyusul keluarga yang sudah ada sejak dulu di sini oh jadi awal mulanya agama Kristen yang ada di kampung kualian Kristen ini awal asalnya dari Cengkong sana Mbak ya karena yang saya dengar dari cerita orang itu di sini kan peningkatan Belanda kan banyak tuh apa kayak bahasa kasarnya bengkok bengkok buat ya kesejahteraan umat kristiani di dunia gitu jadi banyak yang sama dengar dulunya seperti itu jadi jauh sebelum muslim di sini tidak ada jadi Kristen dulu terus muslim gitu Mbak ya terus setelah multislam masuk kan dari kalangan umat Kristen mungkin karena ketali pernikahan ada yang maaf ya menikah di luar agama gitu ya mungkin mengikuti agama baru gitu ya karena mereka banyak yang mungkin permasalahnya di pasangan jadi mereka perlahan mulai bilang satu persatu karena masalah pasangan masalah pernikahan keduanya karena merantau jadi ya sekarang jadi minoritas minoritas ternyata di kampung ini ada dua buah gereja dan gereja tersebut juga sedikit ada perbedaan perbedaannya begini gereja yang satu cenderung pada apa itu ya pusat pusatnya mana saya juga kurang tahu masalah untuk agama Kristen terus gereja yang satu cenderung pada kearifan lokal atau budaya lokal nah kita sudah sampai di sebuah gereja yang satu nah ini gereja yang menghadap ke selatan di sini di sini bertuliskan gereja protestan di Indonesia bagian barat GPIB jemaat Maranata Bojonegoro pos pelayanan dan kesaksian bethel kewangan rejo dusun kewangan rejo desaleran kecamatan kalibidu Bojonegoro nah seperti ini toleransi beda agama yang ada di kampung ini ada batasannya dan tidak kebablasen suatu misal apabila umat kristiani merayakan hari natal umat islam cukup mengucapkan sugeng pinanggih begitu pula sebaliknya apabila umat muslim merayakan hari raya seperti hari raya idul fitri orang umat nasrani yang ada di kampung ini pun cukup mengucapkan sugeng pinanggih Mongodi pun lanjut contoh lain apabila umat muslim sedang berdoa pada sebuah acara dan umat kristiani pun diundang pada saat berdoa umat kristiani pun tidak mengucapkan amin sebaliknya apabila umat kristiani sedang berdoa sambil merem umat muslim pun tidak ikut-ikutan merem diundang 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 tapi 4 menit yang Kristen pas pernah jundunga dengan Islam pemberit utamanya Sugeng Pinangge itu selesai yang Islam upone pasfaya Idul Fitri tiang-tiang penanggih yang Kristen dengan tenaga Natal tiang Islam mengaturakan Sugeng Pinangge separuh mungkin lebih kayak ibu-ibu warse-ibu 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 Oh ya Allah nge-nge 2000 pitulas 2000 pitulas Oh mungkin Coba sekarang kita cari gereja yang satunya yang mana ini kita masuk semakin sepi kampungnya ini tapi belum menemukan gereja yang satunya dari tangan ngembang ya sing krisis Tunggalnya sebelah kundingi Anton tulisane Oh gereja G KJTU Oh geng-geng berikut ini GP oh geng-geng berikut ini saking yun sewu Islam nge-kristen di gigi campur-campur Oh campur-campur oh geng-geng rukun lagi LHP yang bilang kucilong-kucilong nah diselesaiknya pengayu kincelang kayang ini kalau bikin celang-celang ini singmah Mio kincelang boten lanjut dengan banyol sulit dengan desain Islam oleh rumien kristen sepenuhnya masuk-masuk Islam Oh jadi campur-campur satu keluarga beda agama langgir sempurna rukun kalau buka negara di-upload YouTube tapi di-upload Hai Oh genggih monggo matur suan dibagi mohon-monggo nah jadi untuk gereja yang satunya itu ini belum ada orang yang tahu karena tempatnya itu di sudut kampung namanya gereja Kristen Jawa Tengah Utara atau GWJTU jemaat kewangan Rejo Desa Leran Kecamatan Kalitidu Bojonegoro jadi untuk umat Kristen yang ada di kewangan Rejo ini ada dua apa ya semacam dua aliran perbedaannya yang satu cenderung pada aliran pusat dari sananya terus yang satu cenderung pada kearifan budaya lokal jadi yang ini memang toleransi beda agama dijaga supaya podorukun ben ojo ora patuh ben ojo ora kraus krausan tetapi yang namanya toleransi itu juga ada batasannya seperti halnya yang ada di kampung ini toleransi pun selalu dijaga mungkin selama ini anda mendengar tata cara toleransi beda agama yang ada di Al Zaitun Indramayu yang lagi trending dan viral di bulan Juni Juli tahun 2023 disitu banyak orang mengatakan toleransi beda agama sudah kebablasan nah ini yang mengatakan orang di luar sana ya jadi yang dimaksud toleransi antar umat beragama yang kebacot dan kebablasan bukanlah toleransi beda agama yang ada di kampung ini saya ulang bukan yang ada di kampung ini melainkan yang ada di Al Zaitun semasa dipegang Bapak Panji Bumilang maka dari itu di awal video Pak Dewanti-Wanti tonton simak video ini dari awal hingga tuntas secara seksama supaya tidak gagal pahan selanjutnya selama anda menyimak konten video Youtube ini dari awal hingga usai apabila ada perkataan dari Pak D yang kurang berkenan atau kepleset ngomong mohon maaf yang sebesar besarnya karena Pak D sendiri kalangan orang Islam video ini ditutup dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton